selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan menghasilkan lagi untuk perkamaan pergerakan samsam dari sektor teh dan beberapa yang direquest pertama buka kedua Gotoh ketiga IMTK keempat SRTG kelima SCMA ke enam WIRG ketujuh Gia ke delapan MPPA ke sembilan MLPL ke sepuluh Bepin ke sebelas DMMX ke dua belas Meta dan terakhir cinema langsung saja kesan pertama ada buka yang ditutup DGGA 224 terkoreksi 2,74 persen kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell kalau dibuka resmennya buka itu biasa aja antara akumulasi dan distribusi seimbang langsung saja ke teknikannya buka kalau kondisi seperti ini ya kayaknya sih susah naik ya tapi kita lihat aja pakai aja 220 ini support sandarannya walaupun teknikannya sudah kurang bagus ya tapi bapak ibu bisa pakai supportnya 220-218 jebel itu kalau mau stop loss-stop loss kalau enggak silahkan juga tapi indikasinya sudah lemah nih ada sinyal pembalikan arah candle hammer shooting star apa namanya ini hammer terbalik lah ya arahnya ke bawah jadi kalau besok jebel 220-nya ya turun susah dia pola dead cat bone kalaupun naik ya menurut saya pola dead cat bone untuk buka tuh agak susah kalau menembus kembali 240-nya dan juga sudah terbentuk pola rosin wedge patah sudah trend line up trendnya target turunnya seperti ini gambarannya ke 194-200 itu ya jadi seperti itu untuk buka lebih ke wet NC aja dulu atau lihat besok kalau memang bagus ada buying power ikut masuk pokoknya supportnya itu 218-220 jebol itu tinggalin menurut saya seperti ini gitu untuk buka langsung saja ke selanjutnya ada goto yang ditutup DG88 terkoreksi 2,28% kalau dilihatnya transaksi asing net sell kalau dibuka resmennya goto ada distribusi langsung saja ketinggalin goto udah di bawah 90 agak rawan apalagi dia 4 hari ya bapak ibu perhatikan nih saya perbesar biar lebih jelas itu tutup aja sudah nggak balik atau gambar ulang aja ya ibu ini ada neckline 90 sudah jebol memang kalau dilihat ya support kuatnya itu 84 jebol itu ya akan turun lebih dalam lagi bisa ke 80 support terendahnya semenjak IPO 13 Desember ya tapi ini udah indikasi nah ada pola cap and handle terbalik ya 8887 itu sebenarnya sudah sandaran jebol itu ya bisa sampai 80 seperti ini aja kalau bapak ibu mau tapi kalau mau pakai 8084 silakan juga tapi indikasinya udah lemah kalau besok melanjutkan penurunan jebol 87 nya karena dia 4 hari minggu ini dari hari Senin itu terus membentuk lower high lower low ya jadi kalau nggak ribon besok itu hati-hati pokoknya di bawah 88 itu rawan goto ya seperti itu goto langsung saja ke selanjutnya ada IMTK yang ditutup dega 545 terkoreksi 2,67% kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau di broker semarinya IMTK didistribusi langsung saja ke technicalnya IMTK itu indikasi pola dead cat bond rebound sebentar uji 550-560 dan koreksi lagi walaupun koreksinya belum kecil tapi kita lihat aja besok ya siapa tahu memang market masih oke ditarik naik lagi kan ya bisa-bisa aja pokoknya kalau bapak ibu ada beli hari ini harga penutupan karena melihat misalnya sistem tradingnya dia koreksi kecil dan polumenya kecil ya benar-benar aja kalau seperti itu yang penting ini pakai supportnya 535 jebol itu dadah-dadah dulu aja tapi kalau mau pakai average down silakan juga ya nggak ada yang salah tapi indikasinya sudah lemah kalau sampai jebol 535 nya atau 540 dan indikasi pola dead cat bond dengan target arah penurunan 500 bahkan 480 itu minimalnya turun ya masih bisa turun nih untuk IMTK seperti itu ke IMTK langsung saja ke selanjutnya ada SRTG yang ditutup di harga 1905 per koreksi 0,26% kalau dilihat data stasi asing net sell kalau di bokor smartnya SRTG itu ada distribusi eh langsung saja ke teknikannya SRTG hammer terbalik ya ini memang area resisten dia tuh sempat hampir ke 2000 ya 1 tick lagi eh 2 tick ya 1905 dan 2000 dan koreksi dan ini dia di area support yang mestinya juga dijaga kalau nggak dijaga dia bisa keturun sampai 1780 ini tutup aja nih nggak perlu dipakai lagi pakai 1790 sampai 1770 itu arahnya kalau ditarik trend dari semenjak Agustus itu kan ada pola symmetrical ada pola escanding triangle targetnya sudah tercapai ya wajar kalau diturun jadi kalau sekarang itu lebih ke ya tergantung bapak ibu lah kalau mau beli silakan mau stop loss di bawah 1860 juga boleh kalau mau disimpan sampai akhir tahun nih kan dia ini bisa jadi uptrend nanti paling mungkin dia analisanya dia koreksi palingpun kalau jebol 1780 dia akan ngeswing bawah 1660 dan bertahan dan naik lagi ya bisa-bisa juga seperti itu analisanya karena SRTG juga salam berpendam mental bagus apalagi mau tahun pemilu pemilu ya siapa tahu onernya atau yang pemiliknya Pak Sandiaga Uno bisa jadi cawapres atau ikut berkompetisi ya akan digoreng juga ya biasanya tahun politik tuh owner-owner yang ikut dalam pemilu itu saham-sahamnya biasanya dikerek naik ya mereka juga habis mungkin kalau infonya tuh ya cari modal juga jual saham nanti mereka taking profit saham turun mereka beli lagi di bawah yang namanya pengendali kan ya terserah-terserah mereka cuman ya tetap ada pergerakannya itu nggak sembarangan ya tetap ada alurnya ada technicalnya seperti itu ya jangan juga kita nangkap pisau jatuh kalau memang lagi downtrend nantinya habis subtrend ya seperti itu untuk SRTG kondisi seperti ini tapi terlihat gimana sih ada distribusi tapi ada satu broker nampung tapi kayaknya nggak kuat dia nampung nih broker jualannya tuh ada LG, AK, BK, AJ, CP, YB ya takutnya sih melorot juga ya kita lihat aja besok ya sandarannya 1880-1970 ya kalau bisa jangan turun dari itu untuk SRTG langsung saja ke selanjutnya ada SCMA yang ditutup di atas 160 terkoreksi 1,23% kalau dilihat dari testasi asing net sell kalau di broker semuanya SCMA didistribusi langsung saja ke teknikannya SCMA di atas 160 masih aman ya jangan sampai turun lagi kalau turun ya pola dead cat bone nggak usah dilihat-lihat lagi turun lagi lebih dalam dia ya pokoknya momentumnya memang minggu ini dan minggu depan jebol lagi 160 atau 155 itu yaudah ini tutup aja 150 ini jebol melorot dia akan ke bawah sampai 140-137 itu pokoknya besok dan Senin atau minggu depan jebol pakai toleransi 155 ke bawah 150 pun diterusin di jebolin dia bahkan sampai 140 untuk SCMA ya seperti itu SCMA langsung saja ke selanjutnya ada WIRG yang ditutup DG128 tar koreksi 2,29% kalau dilihat dari testasi asing net sell kalau di broker semuanya WIRG didistribusi langsung saja ke teknikannya WIRG indikasi juga lemah ini pola dead cat bone dia kompirmasi minggu ini membentuk swing low lagi jebol 127-nya 120 tuh ya peluang besar ke situ tuh jadi untuk WIRG lebih ke WNC aja dulu ya seperti itu langsung saja kan selanjutnya ada GIA yang ditutup di harga 90 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari testasi asing net bye kalau di broker sebenarnya GIA masih didistribusi kelihatan MG ZP CP PD GR XA nih brokernya sedikit nilainya besar-besar yang nampung tipis-tipis ya dan banyak langsung saja ke teknikannya GIA pokoknya ya yang penting gak turun ini kasih toleransi bawah lagi sikit dia lagi di bawah ya 89 88 itu jebol itu tinggalin dulu ini kan dia lagi konsolidasi kalau mau aman ya ribbon besok itu kalau bisa tembus langsung aja tutup gap ya oh gak ada gap ya pokoknya tembus 95 lah besok biar targetnya 100 sampai ya ini kan dia kelihatan konsolidasi jebol tinggalin itu aja karena potensi bisa ke 80 kalau jebol 90 tutup di bawah 87 itu 80 karena bisa potensi turun sekitar 10-10% lagi itu menurut saya jadi kalau mau bagus besok harus rebound GIA jadi seperti itu untuk GIA langsung saja yang selanjutnya ada slis yang ditutup di harga 106 terkoreksi 4,5% kalau dilihat data stasi asing net sell kalau di broker semuanya slis didistribusi wah ini yang jualan nih broker retail ya tapi yang nampung ya kita lihat aja lah besok mau lihat dulu teknikannya untuk slis kondisi seperti ini koreksi biasa nih tapi jangan pakai 97 ini pakai aja naikin aja dikit deh pakai 105 aja jebol itu mending tinggalin tapi kalau bapak ibu mau kompirmasi 99 sampai 95 ini silahkan juga karena dia koreksi pohon kecil ya ya mestinya harusnya besok tuh mantul kalau memang mau aman ya jangan jebol untuk tren jangka pedeknya di bawah 105-104 itu karena berpeluang ke 100 bahkan 95 untuk slis tinggal lihat aja besok kalau memang buying power ada ikutan kalau masih seller kuat besok ya jangan dulu ditangkap jadi seperti itu untuk slis langsung saja kesan selanjutnya ada MPPA yang ditutup dia 83 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data stasi asing net sell kalau di broker semuanya MPPA diakumulasi langsung saja ke teknikannya MPPA ya selama di atas 80 aman-aman aja bapak ibu boleh hot saat ini kalau dia jebol ya meloret juga nih kalau mau bagus memang besok atau senin sudah di atas 88 ya itu menarik tuh lagi besok pokoknya hati-hati kalau dia sampai turun di bawah 80 tutup di bawah itu ya pola dead cat bone dia sudah membentuk juga lower high baru di 86 dari minggu lalu ya jadi kalau mau bagus ya minggu ini besok itu terakhir harus tembus 88 itu menarik kalau dia bisa tembus semoga untuk MPPA langsung saja kesan selanjutnya ada MLPL yang ditutup di harga 89 terkoreksi 1,11% kalau dilihat data stasi asing net buy kalau di broker semuanya MLPL didistribusi langsung saja ke teknikannya MLPL masih konsolidasi belum kemana-mana ya jadi ya belum menarik nih kalau bapak ibu mau ya silakan juga kalau sabar kalau saya sih enggak untuk MLPL lebih kesikip aja ya seperti itu untuk MLPL langsung saja kesan selanjutnya ada bovin yang ditutup di harga 1110 terkoreksi 2,63% kalau dilihat data stasi asing net buy kalau di broker semuanya bovin didistribusi langsung saja ketika waduh bovin pola dead cat bone kayak gini nih ya jelek ya lihatlah besok lah 1100 tuh harus dijaga kalau jembal ya out dulu paling kalau bapak ibu mau spekulasi buy tapi disclaimer karena sudah 2 candle merah menutup penuh 1 candle hijau tapi bisa aja konsol kan besok ISK ribuan ribuan lagi balik arah kan karena ISK lagi naik turun aja ke 1 candle merah besok candle hijau bisa aja besok hijau lagi pokoknya 1100 tutup di bawah itu ya selesai targetnya bahkan 1000 untuk bovin bahkan bisa turun lebih dalam 970 itu arah bovin selanjutnya ya langsung gambar aja 1000 sampai 970 menurut saya sih ini maksimal turun karena dia sudah turun dalam baru 28% ya dari 1500 iya baru 20% ya salah kalau naik ya benar 50% ya 36% itu wajar lah turunnya walaupun turun nanti ISK koreksi jadi seperti itu untuk bovin langsung aja ke selanjutnya ada DMMX yang ditutup di harga 374 menguat 1,08% kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dibawah kesempatannya DMMX diakumulasi walaupun tipis langsung aja keterikannya DMMX pelan-pelan terus naik ya cuman ya naik-naik nunggu mangsa sepertinya seperti itu ya kalau market itu bagus naiknya tuh naiknya biasanya ya naik cepat turun cepat tapi ini pelan-pelan naiknya takutnya sih karena belum ada membentuk swing low 380 sudah disentuhnya hari ini ya takutnya sih ada koreksinya apalagi dia naik dari 300 ya ini udah 20% lebih ya hati-hati lah jangan beli di harga sekarang walaupun memang bisa naik lagi tapi Bapak Ibu siap nggak kalau dia turun support kuatnya itu pakai aja 300 atau 350 inilah sendarannya kalau Bapak Ibu mau nggak usah pakai 300 350 aja sendarannya atau 344 itu ya oh bukan maaf salah 340 sampai 350 itulah pokoknya Bapak Ibu ya toleransinya 340 itu untuk DMMX kalau saya lebih skip dulu ya anggap aja ketinggalan karena sudah terlalu tinggi naiknya 20% lagi memang masih bisa naik cuma resikonya yang dilihat seperti itu untuk DMMX tapi boleh beli nggak ada yang larang kalau mau beli dan yakin langsung saja selanjutnya ada meta yang hari ini arah tapi sayangnya nggak bisa tutup lengket malah turun tutupannya di 165 menguat 30,95% kalau dilihat dari transaksi asing net bye kalau dibuka resmen meta di akumulasi langsung saja ke tekniknya meta dan dilihat dari bawah aja udah menarik nih ya waktu dia koreksi ini dan di grup Borneo Trader udah beli di 14 September itu pas dia koreksi ini ini kan dia berhasil breakout nih cuma kami pakainya itu kemarin 120 ini ya ini top loss di bawah itu jebol 114 plus jual udah lumayan profitnya dan ini kan kelihatan dia nih mematakan trend-down trend makanya berani beli kemarin dia koreksi sebentar koreksinya belum kecil yaudah naikkan beli akhirnya rebound dan follow the trend ini untungnya kalau kita beli dia lanjut naik naiknya juga cepat koreksi dikit habis itu langsung naik 3 hari itu bonus nggak ada ganggu psikologis dia langsung naik terus setiap hari ya itu enaknya ya kalau saham lagi bagus naiknya cepat itu nggak lama kalau memang momentumnya saatnya ditarik naik jadi seperti itu untuk meta target meta kemana ya menurut saya sih perubahan praksi harga 200 cuman ya ada prosesnya lah kesana kalau harga sekarang boleh beli nggak ya ini nih ini ada support yang menjadi sandaran dulunya itu resisten cukup kuat di oktober 2012 ya itu kalau dia ngeswing ke situ sedikit ke 152 147 itu menarik kalau mau spec buy tapi disclaimer ya karena resikonya tinggi nih sam volatilitas agak tinggi ya dan likuiditas tipis seperti itu untuk meta langsung saja ke sam terakhir ada cinema yang juga ditutup menguat 7,97% ke harga 298 kalau dilihat dari transaksi asing net buy kalau di bakar semanginya cinema di akumulasi langsung saja ke teknikannya cinema berhasil menembus 280 juga dan arah selanjutnya 304 300 itulah ya ke situ enggak ya kalau dilihat volume meningkat ya mestinya ke situ apalagi ada akumulasi ya sudah lama juga cinema ini saya tunggu kemarin breakout gagal hot lagi akhirnya breakout ya semoga aja nih jalan ya untuk cinema targetnya ya minimal ya jadi akan uji 300 kalau tembus besok itu dan minggu depan 320 dan mungkin-mungkin aja kembali all time high ya saatnya bangkit kalau saya lihat dia itu terus diakumulasi oleh underweighternya dan ini mulai tarikan menurut saya nih baru awal tarikan dan ya siap-siap yang penting support 280 harus dijaga oleh cinema seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borna Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bawa pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan like lonceng notifikasi ada kritik bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru berajak trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borna Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borna Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati